Mark Marquez memuji aksi towing Martin membuat Banyaya kena mental. Bos Ducati mengamuk, Martin sama halnya Marquez sama saja. Dalam latihan bebas di MotoGP Valencia 2023 yang mana terlihat satu aksi yang mungkin membuat sebagian fans Francesco Banyaya marah atas apa yang dilakukan Jorge Martin kemarin. Terlihat Martin mencoba mengganggu mental Banyaya dengan cara mengikuti jurus handal Mark Marquez yaitu jurus towing, sehingga membuat Banyaya terlempar jauh di luar sepuluh besar. Dengan kejadian itu Pekco terpaksa harus melalui Kisatu hari ini untuk dapat memperbaiki posisinya pada Kidua sore ini. Martin mengaku puas bisa membuat Banyaya gugup dan kena menyal jiwa. Kami berhasil membuat Banyaya gugup, ujar Martin. Ini merupakan hari yang positif. Mungkin di pagi hari saya merasa tidak senyaman yang saya inginkan, tapi itu aspal baru, jadi tidak mudah untuk meletakkan semuanya pada tempatnya. Sore harinya kami membuat langkah maju yang besar dalam segala aspek. Sangat senang. Kami harus membuat strategi yang agak rumit. Saya harus membuat lagu dengan medium rubber yang saya tidak suka, tapi hei, pada akhirnya semuanya berjalan seperti yang kami harapkan. Tutupnya. Di sisi lain Pekco Banyaya menanggapi kejadian tersebut dengan rasa kesal, Banyaya masih belum bisa memperbaiki masalah motor yang masih kurang laju. Permasalahan itulah yang membuat Pekco Banyaya tidak bisa finish dengan hasil bagus hari ini. Melihat penderitaan yang saya alami, saya kira saya tidak bisa berada di Kidua karena saya lambat. Pagi ini saya sangat menderita, begitu pula sore harinya. Biasanya kami dapat menyelesaikan pekerjaan pada akhir hari Jumat, namun kami tidak menyelesaikannya hari ini. Untung saja saya sudah melihat datanya, saya kehilangan setengah detik di tiga tikungan, itu banyak. Tapi untungnya hanya ada tiga kurva, dan kita bisa mengidentifikasinya dengan cukup baik. Kami akan berusaha meningkatkannya untuk besok dan masih ada waktu untuk melakukannya. Saya tidak punya banyak perasaan di depan saya ketika saya membiarkan motor berjalan dan saya kehilangan banyak waktu mempersiapkan semua entry tikungan untuk tikungan 1, tikungan 2, dan tikungan 6. Ada tiga tikungan dan saya kehilangan setengah detik. Pekco mengatakan, tidak, pada pesanan tim untuk besok dan secara umum. Berapa banyak dukati di Kisatu? Saya akan meminta semua orang untuk mematikan gas. Tidak, tidak perlu perintah tim, saya tidak menyukainya. Lain halnya dengan Mark Marquez, aksi Marquez yang mengejutkan dapat masuk ke dua tanpa harus melakukan towing. Perasaan saya hari ini bagus, saya keluar tanpa harus mengikuti. Di sisi lain Marquez juga mengomentari apa yang dilakukan Martin terhadap Pekco Banyaya pada sesi latihan bebas kedua. Saya tidak bisa melakukan itu? Pula untuk Martin. Dan itu saja. Itu masih dalam batas dan ketentuan. Beberapa orang akan mengatakan bahwa itu tidak sportif, tetapi untuk memenangkan piala dunia Anda mencari cara apapun untuk melakukannya. Martin tertinggal dan harus mengganggu stabilitas Pekco dalam peraturan. Hal inilah yang dilakukannya di FP2. Dia telah mencapainya. Dalam balapan Anda harus melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, ini adalah sepeda motor. Davide Tardozzi selaku bos Ducati mengkutuk sekeras-kerasnya apa yang dilakukan Martin terhadap Banyaya. Kalau begitu, penandaan itu sama konyolnya dengan apa yang terkadang dilakukan Marquez, tapi itu bisa dilakukan. Saya pikir Martin sedang mencoba untuk mengambil alih tanggung jawab dalam hal ini. Dia memiliki tujuan untuk memenangkan kedua balapan, dia mungkin akan mencapainya, saya tidak tahu. Tujuan kami adalah membawa pulang poin yang kami perlukan untuk kejuaraan. Semoga yang terbaik menang, tambah menir tim Ducati. Teknisi Ducati akan melanjutkan pekerjaan hari ini di dalam kotak. Malam ini kami akan menganalisi semua data dan berharap menemukan solusi pada hari Sabtu yang memuaskan Pekco. Hari ini bukanlah hari yang baik bagi kami. Kami terkejut, kami tidak menyangka akan mengalami kesulitan tersebut. Kami pikir kami akan masuk 10 besar. Kami harus memahami mengapa kami berada di kisah 1, Pungkas Tardosi. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!